Intro Hasil daripada komposing di sekolah ini Sebagian untuk menyuburkan tanaman di lingkungan sekolah Dan sebagian lagi diperjual pelikan Hasilnya tentu saja dapat menjadi dana bantuan Bagi kegiatan-kegiatan kesiswaan di sekolah Pada akhirnya, komposing atau pengolahan sampah organik Menjadi pupuk kompos ini Memberikan dampak yang positif Baik bagi siswa, guru maupun sekolah Manfaat bagi saya Manfaatnya saya mendapatkan ilmu dan nilai keterampilan Untuk cara bagaimana cara untuk mendaur ulang sampah organik Dan menjadikan pupuk organik Jadi ilmu ini saya bisa memperagakan kepada masyarakat Supaya masyarakat tahu apakah manfaatnya dari sampah organik itu Meresahkan atau tidak Jadi sampah organik itu adalah sampah yang bisa diuraikan menjadi pupuk organik Jadi bisa mengajarkan masyarakat bagaimana cara membesarkan lingkungan Menurut saya, menurut ekonomis Dari belajar di sekolah Selain mendapatkan ilmu pengetahuan Dari hasil komposter ini Saya bisa atau kami bisa membuat Dan menjual barang-barang Atau komposter ini ke sekolah-sekolah lain Ataupun ke masyarakat umum Dari hasil penjualan itu Kami bisa mendapatkan penghasilan sekolah Yang bisa membantu Untuk dana osis untuk keperluan sehari-hari Jadi komposing ini Kita buat Atau berada di SMP Negeri 2 Murung Budak ini Menggunakan dana CSR Adaro Tahun 2014 Sehingga operasionalnya mulai tahun 2015 Alhamdulillah dengan Pembiasaan anak-anak Untuk memilah sampah organik dan anorganik Yang sampah organik kita jadikan ke komposing Lingkungan SMP 2 Murung Budak Menjadi bersih Secara ekonomis SMP 2 Murung Budak mendapatkan Nilai tambah Untuk Kegiatan Kegiatan pengembangan sekolah adiwiata Dari hasil penjualan pupuk komposing Sehingga Proses regenerasi siswa osis setiap tahunnya di sekolah ini sangat ditekankan Mengingat Mengingat mereka lah yang memiliki tugas komposing di SMP 2 Murung Budak ini Kalau kami boleh memberikan tanggapan ini adalah sesuatu sikap dan tindakan yang sangat-sangat positif Kondisi tanah Kondisi tanah untuk menjadi Mendekati seperti sediakan yang usaha dan sebagainya Sampah organik saya bilang itu adalah sampah yang sangat-sangat ramah dengan lingkungan Dan ketika itu digunakan Bagus sekali SMP 2 mengambil itu untuk mengedukasi siswanya menggunakan sampah organik Untuk jadi kompos dan kembali digunakan juga untuk kegiatan di sekolah itu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!